Setiap pekerjaan terkadang ada kesulitan dan hambatan ya, tapi tenang aja guys, dibalik kesulitan ada banyak cara yang jenius dan unik dalam menyelesaikannya. Nah, kali ini The Shiny Peanut mau bahas cara-cara jenius orang mengatasi masalah yang gak terpikirkan sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan info seru dan menarik lainnya dari The Shiny Peanut. Membangun Jalan di Atas Tebing Pekerja konstruksi memang seringkali mendapat pekerjaan pekerjaan ekstrim. Seperti pekerja konstruksi yang membangun jalan di atas tebing ini nih guys. Nah, mereka merupakan pekerja yang membangun jalan di atas tebing di tepi gunung dari ribuan meter di atas tanah di Pingjiang County, Provinsi Hunan. Dilansir dari Daily Mail, meskipun tidak dibekali peralatan keamanan yang memadai dan hanya memakai helm untuk melindungi, mereka mengatasi pekerjaannya dengan memasang rangkacor yang terbuat dari kayu. Ternyata jalan yang dibangun untuk menarik para wisatawan ke daerah tersebut karena di sepanjang daerah ini pemandangannya indah banget guys. Cerdas kan? Pasang kipas angin di badan Saat kita kekurangan dana untuk mendapatkan ataupun memenuhi kebutuhan, seharusnya kita memiliki cara lain untuk mengatasinya meskipun dengan dana yang terbatas ya guys. Nah, seperti pria yang memiliki toko bengkel yang satu ini. Bisa kita lihat, karena udara yang panas dan ia tidak memiliki cukup dana untuk memasang pendingin ruangan, ia mengatasinya dengan mengipas-ipas angin di belakang tubuhnya agar ia bisa merasa tetap dingin. Mengecat tembok Kalau cara dua pria mengatasi pekerjaan mereka ini benar-benar gokil banget. Lihat aja, di saat mereka sedang mengecat rumah di bagian atas yang gak mampu mereka jangkau, mereka gak menggunakan tangga melainkan papan yang bagian ujung kanan diletakkan di atas balkon. Kemudian pria satu akan berdiri menahan berat pria yang berdiri di ujung papan untuk mengecat. Meja Kalau biasanya meja hanya terbuat dari kayu, kaca, ataupun bahan lainnya, beda nih dengan meja yang dipakai pria yang satu ini. Entah karena ia tidak memiliki meja, akhirnya pria tersebut menggunakan beberapa laptop Apple yang dipasang berdiri dan berjajar lalu dijadikan meja untuk meletakkan laptop yang ia gunakan. Wah, bisa dibilang ini sih meja termahal ya guys. Cara Menggoreng Siapa nih yang takut terkena minyak panas saat menggoreng di dapur? Tenang aja guys, ada cara unik untuk mengatasi hal ini kok. Seperti yang dilakukan bapak yang satu ini, ia membungkus dirinya dengan plastik saat ia menggoreng supaya minyak yang panas tidak terkena dirinya. Tangga Teman sejati memang sudah semestinya selalu ada saat kita senang, sedih maupun membutuhkan bantuan. Seperti persahabatan tiga bapak-bapak yang sedang membuat sebuah bangunan ini nih guys. Bisa kita lihat, karena tangga yang digunakan tidak sampai atas, akhirnya salah satu dari mereka berposisi menungging ke depan, kemudian salah satu lainnya menaiki tubuhnya agar lebih tinggi. Benar-benar solid ya guys, kerjasama mereka. Sepatu Kita pasti memiliki segala cara agar sepatu bersih kita nggak terkena kotoran apapun ya guys. Seperti ini misalnya, sepatu berwarna putih ini dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tetap bersih dari tanah yang becek tuh. Nah, kalau tadi untuk mengatasi sepatu agar tetap bersih, kali ini mengatasi sepatu yang bolong. Gimana caranya ya guys? Gampang aja kok, tuh bisa kita lihat. Sepatu yang berwarna hitam ini bolong di bagian atasnya tepat pada jempol kaki. Dan untuk mengatasinya, orang tersebut memberikan kutik berwarna hitam pada bagian jempol kakinya biar nggak terlihat bolong. Kreatif banget ya guys. Jungkat-jungkit Apa kamu punya jungkat-jungkit yang bisa dibuat sendiri di rumah? Nah, kalau iya bisa banget nih ditiru di rumah kamu. Jungkat-jungkit yang terbuat dari kayu berukuran panjang ini unik banget guys. Karena pemiliknya menambahkan kursi plastik bekas di bagian ujung agar anak-anak bermain dengan lebih nyaman. Menjaga Bayi Saat para ibu sibuk, mereka akan memberikan bayinya kepada sang ayah untuk menjaganya. Tapi terpadang pabuan ayah saat menjaga bayi-bayi mereka bikin geleng-geleng kepala guys. Seperti bapak yang satu ini. Bisa kita lihat, kedua anaknya diletakkan di depan TV dengan tempat dudung ayunan yang ia ikat menggunakan tali. Kemudian dia malah asik bermain PS. Panggangan mobil Kalau kamu punya mobil bekas yang udah gak kepakai, jangan buru-buru dirongsokin ya guys. Karena bisa banget dimanfaatkan sebagai hal lain. Seperti yang dilakukan pria ini yang menggunakan bagian depan mobilnya untuk memanggang tuh. Pada bagian depan mesin mobil dibuka kemudian dibuatlah api di atasnya. Baru deh, bisa bikin stick dengan panggangan anti-mainstream ini. Nah guys, itulah cara-cara jenius untuk mengatasi masalah. Bisa nih jadi referensi kamu. Oh iya, jangan lupa loh untuk like dan share video ini kalau kamu suka. Arigato gozaimasu! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!